PAS Indonesia Sintaye Yong memberikan komentar usai mengalami kekalahan kedua dari Libya pada laga uji coba di Turki. Ini merupakan antisipasi pertandingan melawan Irak dengan menggunakan beberapa formasi. Para pemain sudah bekerja keras semuanya. Di luar skor akhir, saya puas dengan performa pemain di pertandingan hari ini, kata Sintaye dalam video keterangan PAS dari media ofisial PSSI. Sintaye juga tidak mengharapkan dua kekalahan beruntun di laga uji coba. Namun, ia optimistis permainan Indonesia makin solid. Pastinya saya juga ingin meraih kemenangan di setiap pertandingan. Tapi, selama ini skuad kami perkembangannya kurang baik namun kedepannya pasti akan lebih baik. Pelatih asal Korea Selatan itu juga meminta supporter Indonesia untuk lebih bersabar menunggu permainan terbaik skuad Garuda. Mohon kepada supporter jangan terlalu buru-buru memberikan penilaian atas perkembangan tim. Sedikit lebih bersabar untuk kemajuan sepak bola Indonesia pasti akan lebih membaik, ujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.